Kita buka, bismillah Hai, Assalamualaikum Altyupi Alhamdulillah kita baru saja mengambil pembagian sembakau dari sebuah yayasan ini di belakang, barangnya yang sudah kita dapatkan apa saja isinya, insya Allah nanti kita unboxing kita buka, kita review setelah sampai di rumah kita sudah perjalanan pulang menuju ke rumah sembakau yang kita dapat, ada dua kerton kemudian ini daging, tapi gak tau ini daging kambing atau daging sapi, atau mungkin daging konta dan itu lagi sadunya ya Masya Allah disini karena keadaan covid ataupun keadaan corona ini sekarang jadi rame orang Arab Saudi ini berlomba-lomba membagikan sembakau nah ada juga yang diantarkan ke rumah ada yang seperti kita ini datang, harus datang sendiri ke tempatnya yang ingin tahu seperti apa, atau dimana posisi tempatnya dan seperti apa pengambilannya akibatnya bisa menonton video kami sebelumnya yaitu di part yang pertama kawasan yang kita datangi berada di kawasan Jikronah tetapi bukan di tempat masjid Jikronah ya tempat biasa jemaah umrah ataupun jemaah haji yang biasanya mengambil mikot niat melaksanakan ibadah umrah nah ini kalau kita lurus saja posisi masjid Jikronah itu berada di sebelah kiri karena mendekati pelaksanaan ibadah haji di ini kan posisinya sekarang kita berada di luar kawasan Tanah Haram karena mendekati pelaksanaan ibadah haji jalan-jalan itu sudah mulai ketat kalau kita memasuki kota Mekah menggunakan pakaian ikhram dua helai kain ikhram itu bisa dipermasalahkan nanti ada dua sampai cek poin kalau kita melewati cek poin ketahuan atau terlihat menggunakan pakaian ikhram itu nanti bisa diproses atau bisa dikembalikan kalau memasukinya tanpa tasreh tasreh itu surat izin nah kita menggunakan ini lagi karena sebentar lagi akan melewati sebuah tempat cek poin awal nanti kita dipermasalahkan kalau masker kita ini tidak digunakan kita akan melewati cek poin yang pertama ini videonya sampai sini saja akhir-akhir khawatir kalau kita terlalu dekat kemudian ketahuan menggunakan kamera alhamdulillah sudah kita lewati alhamdulillah juga tidak diperiksa karena kita ini sekeluarga tidak menggunakan pakaian ikhram ya nah biasanya jamah umroh saat musim umroh ya bukan musim haji ya lewat jalur ini juga saat melaksanakan Ziorov City Tour Kota Mekah yang mengikutnya mengambil dari ataupun niat umrohnya yang kedua itu dari Jirona nah jadi tidak mau melewati sebuah cek poin nah sekarang karena mendekati pelaksanaan ibadah haji jadi harus melewati cek poin terlebih dahulu di depan ada lagi ini tanjakan ataupun jumbatan yang kita lalui di bawah ini dulu terjadi musibat teberakan jamah umroh kemudian ada yang meninggal sejak kejadian itu pemerintah Arab Saudi membuatkan sebuah jembatan yang kita gunakan karena biasanya barajamah umroh umumnya mungkin 98% melewati kawasan ini sebuah travel-travel itu biasanya saat melaksanakan City Tour Ziorov Kota Mekah sekaligus ke tempat Jirona kalau tidak mau ya harus melewati jalur yang kita lewati ini nah sedang kejadian musibah itu dibuatkan sebuah jembatan agar tidak terjadi musibah lagi tidak terjadi korban kembali jadi Masya Allah begitu sigapnya pemerintah Arab Saudi nah kalau di negara kita bagaimana ahli ukti silahkan tulis komen di bawah ya jadi di depan ada sebuah tempat cek poin kita matikan dulu kameranya keadaan sekarang ini mendekati pelaksanaan ibadah haji dimana haji saat ini dibatasi hanya 10 ribu saja ini kita akan melewatinya kita matikan dulu ayo ukti ya Alhamdulillah itu di belakang sudah kita lalui lagi cek poin Alhamdulillah kita tidak diberhentikan tidak diperiksa kita sekarang melewati di kawasan Jabal Nur lagi di sebelah kanan Gunung Nur Raja Makmuro disini juga tidak berhenti hanya melewatinya saja ini gunungnya berada di depan sebelah kanan ini di part yang pertama kita melewati kawasan ini juga sebelah kiri yang saya sampaikan ada tempat makan daging onta itu dia sebelah kiri kita itu tempatnya ini buka biasanya jam 11 seperti pagi saat ini masih belum buka disini itu makanan-makanan seperti Naci Bukhori Naci Mandi dibuka jam 11 siang di gunungnya Akhi Ukti Jabal Nurnya seperti Bunda Ontah nah di sebelah kanan kita ini ada makam adil namanya pemakaman adil oh semoga agak kelihatan ya disini ini yang dimakamkan disini ini bukan diserai eh bukan diserai atau di maklah ya nah banyaknya yang dimakamkan disini ini sebelah kanan kita ini pejabat-pejabatnya padahal ya akan lebih enak itu kalau dimakamkan di maklah karena dimakamkan bersamping atau di kawasan tempat dimana istri Rasulullah Siti Khotija Masya Allah Akhi Ukti banyak burung-burung merpati disini juga merupakan jalur jalan jamaah Umroh setelah datang dari di Gerona melewati jalan ini kita lihat burung-burungnya Masya Allah begitu banyaknya kadang juga ada orang hitam yang menjual makanan untuk burung ini kalau ada kita beli tapi gak ada kita berhenti dulu sebentar aku Ukti kita akan beli sarapan yang disebut suruh tamis satu riyal oh Masya Allah satu riyal satu riyal ini harganya satu riyal roti 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 satu riyal tempat pembikinannya roti di dalam sana jadi ini ditempelin ini ada yang di spot ini ini sama-sama jadi tepung itu taruh di situ menurut ditempelkan di dalam seperti itu cara pembuatannya ini sama-sama Nisbi kita nih sama-sama kemudian setelah setelah masak ambilnya menggunakan nah ini dicontohin jadi ditempel kayak tadi kemudian setelah matang baru diangkat menggunakan itu baik syukrah selamat masya Allah sama-sama sama-sama pada Allah ternyata bisa orang yang menggunakan bahasa kita akunti nah ini kita sudah beli ininya saja rotinya saja ini namanya tamis kata orang sini kemudian fullnya ada di belakang di dalam sembako yang kita dapatkan itu insya Allah ada di sana karena merupakan salah satu makanan pokok ini jalur yang tadi saya sampaikan ini sebelah kiri separuh jalan ini dipisah sebelah kanan itu khusus jalan umum untuk mobil-mobil saat pelaksanaan ibadah haji kemudian sebelah kiri digunakan khusus bis biasanya itu dibatas menggunakan ada apa merah itu namanya biasanya di Indonesia juga banyak pembatas jalan apa itu namanya lupa saya silakan ahli uti tulis komen di bawah di depan ini kalau sudah mendekati seperti sekarang kurang beberapa hari saja pelaksanaan hari itu tidak boleh lurus yang lurus hanya bis karena kalau dibiarkan lurus itu sangat macet nah disini mobil diharuskan ataupun jalan umum harus ke sebelah kanan semua nah kalau bis-bis itu lurus masuk ke sana itu masjidil haram bisa kita lihat sebelah kanan menaranya kemudian itu tower zam zam sekarang hampir jam 8 kurang 15 nah kita kembali melewati sebuah terowongan ini namanya nafak sip amir jadi setiap terowongan itu ada namanya masing-masing setelah terowongan sip amir adalah terowongan jihad nanti di depan lagi ada terowongan lagi namanya terowongan misvala ini nafak ataupun terowongan jihad di sebelah kiri ini tempat rumah tinggal kita bukan yang ini ya tapi di belakangnya lagi itu dia disana masih masuk lagi ke dalam alhamdulillah kita sudah hampir sampai ke tempat rumah kita kita sudah sampai di dekat rumah kita kita turunkan sembako yang tadi kita terima ini biar lebih jelas ahli uhti ini yang pertama satu karung ini dua kerton dan satu ini daging jadi kita di kampung kota makkah ahli uhti masyaallah itu nakib ikut bantu karena dapat empat barang jadi kita bawanya satu-satu kita sudah sampai di rumah kita buka dulu masker ini barang-barang yang kita dapatkan isinya apa saja kita buka kita review satu persatu sesuai tidak kira-kira dengan harganya karena tempat yang kita datangi lumayan jauh oh iya tadi ada satu daging cuman saya langsung taruh di dapur ini daging ternyata daging onta ahli uhti ini kita tahunya serat-seratnya ini besar beda dengan serat daging sapi ataupun kambing barang-barang yang kita dapatkan kita buka ambil sini oh masyaallah ini susu ada ini tomat yang sudah dikaleng kayak gini tunah disama dengan tadi itu ini dapat dua kemudian tunah lagi ini full untuk tamis tadi yang kita beli nanti kita makan menggunakan ini oh masyaallah tomat lagi ini lagi seperti keju ini teh Lipton Masya Allah ini merupakan teh yang bagus nih sama dengan tempat di itu full minyak berat ini berat beratnya lima kilo full lagi punah lagi dan satu lagi agih ini gula berapa berapa ini gula 5 kg dan ini tepung sekitar 10 kg ini sudah habis udah enggak ada lagi dan yang terakhir ini apa Oh kita buka bismillah bismillahirrohmanirrohim ini kurma Masya Allah ini kalau di toko kata mama saya 12 real kalau di tempatnya di tempat grosir gitu itu mungkin 8 atau 10 real ini dia aku barang-barang sembako yang kita dapatkan ini tadi sudah kita total ini perkiraan semuanya ini sekitar 1 juta rupiah kalau kita real itu sekitar 260 kalau terus seperti saat ini semua barang yang kita dapat ini sekitar 1 juta rupiah Masya Allah ini hanya satu orang dapat segini banyaknya ditambah lagi beberapa orang yang antri di sana dari pagi sampai jam 11 siang baik terima kasih akhir dari kota suci Mekah kami doakan semoga akhir-akhir yang like komen membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum kita yang berhenti beli tamis akan dimakan sama ini ini merupakan salah satu sembako yang kita dapat ini dia barangnya kemudian sudah dimasak di kolola menjadi ini dan ini lagi juga merupakan dari salah satu sembako yang kita dapatkan di barangnya cara makannya seperti ini afi putih nah kemudian kita ambil dan kita makan Bismillahirrahmanirrahim ini sudah dikasih tomat di sisir-sisir cabe dan juga bawang